Serial Kitab Tawheed bagian 39 Carilah rizki di sisi Allah SWT Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ankabud ayat yang ke-18 Sesungguhnya yang engkau sembah selain Allah itu Hanyalah berhala-berhala yang merupakan kebohongan darimu Sesungguhnya apa yang engkau ibadahi selain Allah itu Tidak mampu memberikan rizki kepadamu Maka mintalah rizki dari Allah semata Dan ibadahilah dia Serta bersyukurlah kepadanya Hanya kepadanya engkau akan dikembalikan Dalam ayat yang mulia ini Allah SWT memerintahkan kepada segenap hambanya Untuk mencari rizki darinya Dari Allah semata Bukan dari berhala-berhala Bukan dari makhluk yang diibadahi selain Allah SWT Allah SWT dalam ayat ini juga memerintahkan Untuk mengesakannya dalam ibadah Untuk mengakui nikmat-nikmat serta anugerah yang bersumber darinya Yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya Pengakuan akan nikmat tersebut adalah rasa syukur yang harus diwujudkan Dengan memanfaatkan nikmat-nikmat Allah tersebut di atas jalan ketaatan kepadanya Juga dengan menjauhkan diri dari kemaksiatan Kemudian Allah SWT mengabarkan Bahwasannya akhir perjalanan hidup hamba akan berujung dan berakhir kepadanya Subhanahu wa ta'ala Pada saat itu Allah SWT akan memberikan balasan atas setiap hamba yang beramal Maka wajib bagi setiap hamba untuk mempersiapkan diri Demi hari pertemuan dengan Allah SWT tersebut Di antara fa'idah ayat yang agung ini Pertama, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya Berdoa hanya kepada Allah semata dan mencari rizki darinya Mencari rizki dan mengharapkannya dari Allah semata adalah bagian dari ibadah Allah sebutkan secara khusus dalam ayat ini Dikarenakan banyak hamba-hamba Allah SWT mencari dan mengharapkan rizki kepada selain Allah Bahkan mereka berdoa, beribadah kepada selain Allah demi mendapatkan rizki tersebut Kedua, ayat ini menegaskan wajibnya mengesahkan Allah SWT pada setiap jenis ibadah Bukan hanya ketika mencari rizki semata Namun dikala suka maupun duka, dikala senang maupun susah Seorang hamba tetap wajib mempersembahkan segenap ibadahnya Dengan tulus dan ikhlas hanya kepada Allah SWT Dan hanya mengharapkan balasan darinya semata Ketiga, ayat ini adalah dalil Akan wajibnya bersyukur atas setiap ni'mat-ni'mat Allah SWT yang dianugerahkan kepada hamba Dan rasa syukur tersebut diwujudkan dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah SWT Dengan menjalankan segenap perintahnya dan menjauhi segenap larangannya Keempat, ayat ini menetapkan adanya hari kebangkitan Adanya hari di mana Allah SWT akan memberikan balasan seadil-adilnya kepada setiap hamba yang beramal Allah akan membalas dengan kebaikan atas amal kebaikan Dan Allah pasti akan membalas keburukan dengan balasan yang setimpal Kelima, mencari rizki Allah SWT dan berupaya mendapatkannya melalui pekerjaan-pekerjaan yang halal Tidaklah bertentangan dengan peribadatan kepada Allah SWT Karena Islam di dalamnya berisi ajaran untuk meraih kebaikan Tidak hanya di akhirat namun juga di dunia Dan jika upaya mencari rizki tersebut Diniatkan karena Allah SWT demi menopang ketaatan kepadanya Maka setiap upaya dan usaha mencari rizki tersebut Selama dilakukan di atas jalan yang halal Dia akan bernilai ibadah di sisi Allah SWT Terima kasih telah menonton!